Pendekar muka buruk jili tempat puluh empat. Giam Min Kok segera membendung datangnya serangan tersebut dengan sebuah tangkisan, buru-buru katanya. Coba kau periksa dulu benda apakah yang muncul di balik darah itu? Titik. Hem, usus guruku pun sudah kau paksa keluar dari badannya, benda apalagi yang harus ku periksa? Titik. Kurang ajar. Rupanya benda tersebut adalah janin ular. Titik. Menyinggung soal ular Sim Liji menjerit kaget dan segera melompat naik ke atas pembaringan. Ketika diamati dengan seksama, betul juga, di balik ceceran darah tampak beberapa ekor ular kecil sedang bergerak kian kemari. Pemandangan semacam ini kontan saja membuat bulu kuduknya pada bangun berdiri, dan dia bersin beberapa kali dan mundur ketakutan. Di balik ular kecil-kecil tadi dengan cepat Giam Minkok menyaksikan pula sebuah janin berbentuk manusia yang raut mukanya agak mirip wajah Teng Lo Seng Kong. Tak kuasa lagi dia mengumpat di dalam hati. Bajingan tua syualan. Titik. Kemudian katanya pelan. Mana baki kumalanya? Titik. Itu dia di atas meja. Mengapa tidak kau ambil sendiri? Titik. Giam Minkok tahu beberapa ekor ular kecil tersebut telah membuat Sim Liji ketakutan sehingga tidak berani turun ke bawah. Giam Minkok segera mengambil baki tersebut, kemudian membuat sayatan luka pada lengannya sendiri, begitu darahnya keluar segera diangsurkan ke lumut boliho. Bau harum yang amat aneh segera menyebar keluar dari balik sayatan luka di lengan Giam Minkok. Kejadian yang aneh ini segera membuat Sim Liji terbelalak kaget, apalagi setelah menyaksikan keadaan suhunya, dari seorang nona berusia 7, 18 tahunan kini berubah menjadi seorang perempuan yang berusia 40 tahunan. Tak tahan nona cilik itu bergumam lirih. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ketika darah segar diminumkan ke mulut bolobo, dalam waktu singkat dari balik perempuan itu bergema suara gemuruh keras, disusul kemudian menyembur keluar sejumlah air berwarna kuning yang baunya amat busuk. Tak lama kemudian boliho menghela nafas panjang seakan-akan baru terbebas dari beban yang amat berat, setelah tersadar dia bergumam lirih. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu impian buruk. Benar-benar merupakan impian buruk. Titik Mendadak dia menyambar pakaian untuk menutupi tubuh bagian bawahnya yang telanjang, lalu serunya kepada Giam Minkok. Siau Hiap, banyak terima kasih atas bantuanmu. Gara-gara ulah kakak seperguruanku yang bejat moralnya itu aku dibuatnya amat menderita. Titik Sengbo, kau. Titik Tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, perempuan tadi telah menukas dengan cepat. Apakah kau telah lupa? Titik Ah-ah-ah-ah, Cici jangan berkata begitu, tapi, apa yang telah diperbuat oleh bajingan tua Teng Lo Sengkong pada dirimu? Titik Rupanya dia mempelajari ilmu Tiong Giyok Hikang? Titik Aku kurang begitu tahu ilmu apakah yang dipelajarinya. Tapi yang jelas dia sudah lama menaruh perasaan dengki kepadaku karena aku bisa menjaga diri agar tetap awet muda. Karenanya setiap saat dia ingin selalu berupaya mencari obat mustika, mempelajari ilmu sesat untuk membuat kehidupanku bagaikan di alam mimpi saja. Giyamin Kok segera menuding ke arah setumpukan benda kotor yang berserahkan di atas pembaringan, lalu tanyanya, apa yang meski kita perbuat dengan benda-benda itu? Titik Biar adik Liji yang membantuku untuk membuangnya. Titik Aku Sim Liji segera mengerutkan dahinya kencang-kencang dan menunjukkan sikap serba salah. Giyamin Kok yang menyaksikan kejadian tersebut segera berseru sambil tertawa geli. Biar aku saja yang membuangnya, adik Liji, coba kau ambilkan kipas emasku ini dan coba dikipaskan kian kemari agar bau busuk dalam ruangan bisa hilang sama sekali. Itu sih mudah tanda seru. Sahut Sim Liji tertawa. Dengan cepat Giyamin Kok membereskan sebuah benda yang kotor itu serta membungkusnya menjadi satu lalu dibawa keluar goa. Ketika didengarnya suara pertarungan masih berlangsung dengan sengit di luar goa. Mendadak satu ingatan melintas di benaknya. Hampir saja ia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia menuju ke tepi hutan, terlihatlah empat pasang laki-laki dan perempuan sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amar sengit. Sementara beberapa gadis lainnya kelihatan berdiri berjajar di tepi arena sambil berteriak memberi semangat. Terdengan ciaulileng berseru dengan suara dingin. Limpek, hubungan di antara kita sudah berakhir. Putus sampai di sini. Bila kau masih saja tak tahu diri dan tidak segera menggelinding pergi, maka jangan salahkan kalau ujung pedangku tak dapat mengenali dirimu lagi. Hek eh, hek eh, hek eh, aku justru akan membawamu pergi dari sini. Titik. Hemem, kentut busuk. Titik. Tiba-tiba. Tahan. Titik. Sebuah bentakan nyaring bergema dari sisi hutan. Begitu kerasnya suara bentakan itu membuat kedua belah pihak yang sedang bertempur segera menghentikan pertarungannya itu. Menyusul bentakan tadi, terlihatlah sebuah gumpalan bola merah meluncur dengan gerakan cepat. Bau busuk yang menusuk penciuman membuat kawanan perempuan itu cepat-cepat menutup hidungnya dan melompat ke samping. Limpek, turut mengangkat kepalanya memandang ke atas tepi hutan sana. Begitu melihat kehadiran pemuda yang menyebut dirinya sebagai si bocah ajaib bermuka seribu itu, kontan saja api amarah yang berkobar di dalam dadanya menggelora. Bentaknya dengan keras. Bajingan cilik, hendak kemana kau? Titik. Dengan gerakan cepat dia melejit ke udara dan menyambar ke arah musuhnya. Siapa tahu belum lagi tubuhnya mencapai di tengah udara, gumpalan darah tadi sudah meblok dari sasaran semula dan klokh. Persis menghentam pipinya. Bau busuk, lengket dan dingin kontan saja mengotori seluruh badannya hingga membuat pemuda itu cepat-cepat melayang turun kembali ke atas tanah. Bersamaan waktunya terdengar jeritan kaget bergema dari belakang tubuhnya. Rupanya ketiga pemuda lainnya telah terguyur pula oleh air darah tadi, bahkan terlilit beberapa ekor ular kecil di atas badannya. Hal ini membuat paras muka mereka berubah hebat. Rupanya Giam Minkok yang begitu sampai di tepi hutan dan melihat pertarungan masih berlangsung dengan sengit, segera ia mengambil keputusan untuk mempermainkan keempat pemuda itu. Ia mengirimkan peringatan lebih dulu kepada para gadis itu agar menyingkir dari sana, kemudian ia baru menyebarkan bola darah tadi ke tubuh keempat orang pemuda tersebut. Kini setelah menyaksikan keempat pemuda tadi menderita kerugian besar. Ia baru berseru dan ambil tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, orang Shin, cepat ambil bungkusan itu dan serahkan kepada suhumu yang berdebah itu. Katakan kepadanya agar sebelum matahari tenggelam hari ini untuk menghantar kembali Tiong Giyok Kisu tersebut kemari. Kalau tidak, setiap saat Shin In Kok akan merenggut nyawanya. Titik Betapa malu dan bencinya Limpek setelah menyaksikan benda yang menghantam wajahnya barusan tak lain adalah sesosok mayat bayi yang belum cukup umur. Kontan saja umpatnya dengan keras. Bajingan cilik, kau berani kemari tanda tanya. Titik Giyamin Kok segera menyelingap maju ke depan dan sahutnya dengan dingin. Kalau sudah kemari kau mau apa? Titik Limpek hanya merasakan cahaya tajam berkelebat lewat. Tau-tau pihak lawannya telah berdiri di hadapannya. Cepat-cepat ia menggutarkan pedangnya membentuk selapis cahaya pedang yang menyilaukan metu dengan maksud untuk melindungi dirinya dari ancaman lawan. Giyamin Kok tersenyum. Ia segera menggerakkan badannya menerobos masuk kebalik cahaya pedang tersebut. Kemudian dengan sekali gerakan tangan, tahu-tahu dia telah merampas pedang tersebut dan jengeknya sambil tertawa dingin. Sebenarnya kau mau pergi dari sini atau tidak? Titik Tak terlukisnya rasa terkejut Limpek. Murid pertama dari Teng Lo Sengkong ketika melihat pedangnya dapat dirampas musuh hanya dalam satu gebrakan saja. Begitu kagetnya dia hingga menjerit tertahan. Bukan hanya dia saja bahkan ketiga orang pemuda lainnya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katanya. Sambil mendengus, kembali Giyamin Kok berkata, Hei, siapa yang suruh kau ker kau kau, titik. Ayo cepat ambil bangkai orok itu dan segerainya dari sini. Titik Hem, kau jangan memojokkan orang kelewat batas. Ketauilah Limpek bukan manusia yang gampang dipermalukan. Blook Titik Tau-tau sebuah tamparan yang amat keras telah bersarang di pipi kiri Limpek sehingga membuatnya mundur beberapa langkah dengan sempoyongan. Giyamin Kok kembali menggenggam ujung pedang hasil rampasannya. Setelah itu tangannya digetarkan dan Trak Tau-tau pedang itu telah patah menjadi tiga bagian. Selesai dengan perbuatan ini dia maju lebih ke depan dan berseru dengan suara yang menyeramkan. Kalau memang tak gampang dipermainkan lalu apa yang hendak kau perbuat, titik. Ingin membangkang perintahku, titik. Limpek tidak menjawab apa-apa, dia hanya mendengus dingin. Seorang pemudarkannya segera berseru dengan gelisah. Toa Suko, selama gunung nan hijau, membalas dendan sepuluh tahun kemudian pun belum terlambat, titik. Dengan penuh kebencian Limpek, melotot sekejap ke arah Giyamin Kok, lalu serunya dengan suara mengandung dendam. Keparat busuk Sitchin, ingat baik-baik, sepuluh tahun kemudian Xiaoya akan menuntut balas atas kejadian ini beserta bunganya yang berlipat ganda. Titik. Boleh saja. Seratus tahun kemudian pun tidak menjadi soal. Tapi sekarang kau harus membawa benda ini pulang ke rumah. Dengan sebuah gapayan tangan Giyamin Kok menghisap seongguk benda yang menggeletak beberapa kaki dari hadapannya dan melemparkannya ke dalam pelukan Limpek. Berada dalam keadaan begini, Limpek tidak berani banyak bicara. Kemudian ia merobek pakaiannya untuk membungkus benda tersebut. Kemudian dengan langkah cepat berkelebat pergi meninggalkan tempat itu. Giyamin Kok segera tertawa terbahak-bahak, suaranya yang begitu keras seakan-akan angkasa bergetar keras. Tapi saat itulah terdengar ada orang yang menangis terseduh-seduh dari belakang tubuhnya. Cepat ia berpaling, maka nampaklah bukan hanya Chiaulileng seorang yang menangis, bahkan Shen Ligi serta dua orang gadis lain yang terlibat dalam pertarungan tadi pun ikut mengucurkan air matu dengan sedih. Kotan saja dia dibuat tertegun. Mendadak Sim Ligi melompat keluar dari balik hutan. Setelah memperhatikan sekejap keempat gadis itu, serunya sambil menjengek dingin. Apa artinya kalian mengobrol air matu dengan percuma? Hem, ayo cepat menjumpai suhu. Titik. Biarpun para nona itu melihat kehadiran seorang perempuan setengah umur di belakang Sim Ligi, Namun berhubung wajahnya terasa amat asing maka dengan wajah tertegun serunya. Suhu ada di mana? Titik. Dengan sedih perempuan setengah umur itu berkata. Kalau orang lain yang tidak mengenali diriku masih bisa dipercaya. Kalau Lileng yang sudah mengikutiku banyak tahun pun tidak mengenaliku, A-a-a-i-i-i-i, ini baru aneh. Coba perhatikan wajahku dengan seksama. Lihatlah siapakah diriku ini. Titik. Ciaulileng memperhatikan wajah perempuan tersebut beberapa saat. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut sambil serunya. Suhu mengapa kau berubah menjadi begini rupa. Titik. Walaupun para gadis lainnya dibuat terperanjat dan keheranan atas peristiwa ini, Namun berhubung toa sucinya telah berlutut otomatis mereka pun ikut menjatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Bolibo segera mengibaskan ujung bajunya untuk membangunkan kawanan nona itu. Setelah itu ia berkata sambil menghela nafas sedih. Kalian tak usah banyak adat. Sekarang berterima kasihlah dulu kepada inkong kita itu. Titik. Melihat dia yang dimaksud. Buru-buru Giam Minkok melompat mundur sejauh beberapa kaki sambil berseru. Sengbo, kau jangan bergurau. Titik. Bolibo menghela nafas panjang, katanya lagi. Rupanya si Yau Hiap telah melupakannya kembali. Mulai hari ini aku tak lebih hanya seorang perempuan biasa. Aku bukan lagi seorang sengbo. Dulu aku memang selalu ingin melebih orang dalam setiap pekerjaan dan perbuatan. Tapi sekarang aku telah menjadi sadar kembali. Bila segalanya melebih orang lain berarti aku bukan manusia lagi. Percuma aku merawat wajahku agar tetap awet muda kalau nasibnya amat jelek. A-a-a-a-i-i-i, aku tidak menyangka kakak seperguruanku itu selain keji, licik juga amat jahat. Sampai beberapa orang muridku lari kepadanya, hari ini bukan saja kau telah menolongku dari kehancuran, karenanya apa salahnya bila kau menerima sebuah penghormatan. Titik. Tapi Giam Minkok tetap menampik, katanya cemas. Bila kau menyuruh Enci sekalian memberi hormat lagi kepadaku, aku akan pergi dari sini. Titik. Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Bolibo berkata. Kalau memang Xiao Hiap bersikeras menampik untuk menerima penghormatan ini, yah, sudahlah. Mari kita rundingkah persoalan yang pokok sekarang. Titik. Giam Minkok segera melayang maju ke hadapan perempuan itu. Lalu katanya sambil tertawa. Satu-satunya persoalan penting bagiku sekarang adalah mengejar Tiong Giyok Kisu si siluman tua itu serta membunuhnya. Aku tak ingin meninggalkan bibir bencana bagi umat persilatan. Tapi, aku tidak tahu Teng Lo Sengkong telah menyembunyikannya di mana. Titik. Orang cacat yang berhasil kau bekuk tadi masih diperlukan atau tidak? Tiba-tiba Xiao Li Leng menyela. Oh, dia adalah si setan tua bermuka gadungan, tentu saja aku membutuhkannya. Kalau begitu biarku bawanya kemari. Titik. Tak lama kemudian Xiao Li Leng telah menyeret Khao Yang dari balik pohon. Setelah itu membantinya di hadapan Giam Minkok. Mungkin karena bantingan itu amat keras Khao Yang segera menjerit kesakitan. Melihat hal ini Giam Minkok segera berseru sambil tertawa geli. Siluman tua Khao, kemana larinya tenaga dalam hasil latihanmu seratus tahun. Titik. Bajingan cilik. Empat Khao Yang dengan penuh kebencian. Sekalipun sudah menjadi iblis pun aku tetap akan mencabut nyawamu itu. Heeh, 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 bagus sekali. Tapi Xiao Ya perlu memberitahukan sesuatu kepadamu, yaitu ku minta kau menjawab setiap pertanyaan yang kuajukan. Ku harap kau jangan berbohong, sebab kalau tidak, aku takut untuk menjadi setampun mungkin susah. Kau berani tanda tanya. Titik. Mengapa tidak? Titik. Mendadap Khao Yang tertawa seram. Giginya segera dikatupkan keras-keras, dan diriiringi jerit kesakitan yang memilukan hati ia segera jatuh tak sadarkan diri. Giam Minkok tertawa dingin, dari kejauhan dia melepaskan sebuah pukulan untuk menyadarkan kembali Khao Yang dari pingsannya. Kemudian serunya dengan suara yang menyeramkan. Kalau Xiao Ya sudah bilang satu tetap satu. Bilang dua tetap dua. Sekali aku bilang tak akan membuatmu mati. Sekalipun kau menggigit putus lidahmu juga tak berakal mati. Pokoknya bila kau tidak bersedia mengaku, aku akan memberi kenikmatan yang lebih luar biasa lagi kepadamu. Kini ujung lidah Khao Yang sudah putus. Mulutnya penuh dengan darah. Apa yang bisa diperbuat sekarang hanya merintih kesakitan. Melihat keadaan itu Bolibo segera berkata, Xiao Hiap, lebih baik berilah kematian yang cepat baginya. Toh dalam keadaan demikian dia tak akan mampu berbicara lagi. Sekalipun tak mampu berbicara, aku rasa menganggukan kepala atau menggeleng toh masih bisa dilakukannya. Kemudian setelah berhenti sejenak. Bentaknya lagi kepada Khao Yang dengan amat keras. Kau sudah mendengarnya dengan jelas titik. Apa benar sepasang iblis langit dan bumi telah kalian tawan titik? Siapa bilang kami-kami telah tertawan? Tiba-tiba terdengar seseorang menyambung perkataan tersebut. Ketika Giam Min Kok berpaling dan mengetahui siapa yang datang. Tak tahan lagi dia bersorak gembira, kukong. Titik. Di tengah gelak tawa yang keras, dari balik hutan telah muncul tiga orang manusia. Sebagai orang pertama adalah seorang kakek berambut panjang yang rambutnya kaku seperti landak. Orang kedua adalah seorang perempuan cantik setengah baya, sedang orang ketiga adalah seorang nenek bermuka ramah yang rambutnya telah beruban semua. Mereka tak lain adalah si iblis langit Suto Liong, iblis bumi Suto Hang dan si burung Nuri Suto Eng. Melihat kemunculan ketiga orang tua tersebut, Giam Min Kok segera melompat dan menubruk ke dalam pelukan Suto Eng. Serunya dengan wajah berseri-seri. Nenek rupanya kau pun ikut datang. Titik. Anak manis, aku pun gembira sekali karena dapat menemukan dirimu kembali. Kata Suto Eng sedih sambil membelai bahunya. Dalam perkiraan Giam Min Kok, nenek serta kukongnya benar-benar sudah ditangkap oleh musuh seperti yang didengar. Dia tak akan bertemu lagi dengan mereka berdua, siapa tahu tiba-tiba mereka munculkan diri di hadapannya. Sudah barang tentu rasa gembiranya tak terlukiskan dengan kata-kata. Siluman tua itu benar-benar terkutuk dan harus dibunuh serunya dengan nada gemas dan benci. Dia membohongi aku dengan mengatakan nenek tertangkap lagi. Hem, nanti anak kau meski memberi pelajaran yang setimpal untuk kebohongannya itu. Suto Eng segera tertawa getir. Setelah terjebak satu kali, masa kami mau dijebak untuk kedua kali titik. Bagaimanapun juga kita harus berterima kasih kepadanya. Sebab bila dia tidak menunjukkan jalan, mungkin sulit bagi kami untuk menemukan dirimu. Sementara itu Suto Hang telah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, melihat para nona lainnya sedang mengawasi mereka dengan wajah tercengang, maka segera ujarnya sambil tertawa. Hei kita jangan asik berbicara sendiri. Kok ji, ayo cepat perkenalkan kami dengan sahabat-sahabatmu itu. Giam Min Kok segera berseru tertahan, katanya smil tertawa, ya hampir saja kok ji melupakan hal ini. Maka dengan cepat dia memperkenalkan kedua belah pihak satu persatu. Ketika nama Suto Leong disebutkan, tiba-tiba terdengar selo sengbo berseru pedih. Ternyata memang kau titik. Sementara semua orang masih tertegun dibuatnya, sambil menutupi wajahnya, Bolibo telah melompat masuk ke dalam hutan dan berlalu dari situ dengan cepat. Adik Libo. Terdengar Suto Leong berseru dengan suara sedih. Dia turut mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Menyaksikan adegan itu, sambil menghela nafas panjang Suto Hang berkata. Sudah banyak tahun kami mendengar nama besar selo sengbo yang menggetarkan dunia persilatan, tapi tak mengira ternyata adalah dia. A-a-a-a-i-i-i, setelah berpisah sekian lama, mengapa mereka harus bersuah kembali sehingga berbagai kesulitan muncul kembali menyelimuti perasaan mereka. Giam Min Kok sendiri pun bergumam lirih. Tak nyana sengbo adalah sahabat lama kukong. Dengan sedih Suto Hang berkata, bukan hanya sahabat lama lagi. Dulu mereka adalah sepasang kekasih yang amat berbahagia. Cuma belum sampai meningkat kejenjang perkawinan. Mendengar perkataan itu dengan terkejut Giam Min Kok berseru. Kini mereka berdua telah berlalu dari sini, bagaimana mungkin persoalannya bisa diselesaikan? Titik. Sambil mencibirkan bibirnya Sim Liji turut menimbrung. Huh, gara-gara kalian menyebabkan guru kami pergi dari sini. Ayo cepat dikejar sampai ketemu. Titik. Suto Hang termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya. Guru kalian tak mungkin akan meninggalkan kamu sekalian dengan begitu saja. Paling baik kita menyusul ke tempat tinggalnya dulu. Giam Min Kok segera mengayunkan telapak tangannya membinasakan KHO Yang. Setelah itu mengajak para gadis lainnya kembali ke lorong bawah tanah. Mendadak di kejauhan sana tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat. Buru-buru pemuda itu berseru. Enci sembuh. Sambil berteriak dia segera mengejar ke depan. Ternyata orang itu adalah Bolibo, meskipun dia sangat menguasai jalanan dalam lorong. Namun Giam Min Kok mengejarnya terus dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Karena itu belum sempat perempuan itu mencapai mulut Gowa dia sudah terkejar. Enci sembuh. Jangan pergi dulu teriaknya lantang. Bolibo sama sekali tidak berpaling. Dia meneruskan larinya dengan cepat. Setelah mengetahui kalau perempuan itu adalah kekasih kukongnya, tentu saja Giam Min Kok tidak berani menarik tangannya atau menghadang jalan perginya. Terpaksa sambil lari mendampingi perempuan itu, dia memohon dengan penuh ketulusan. Bolibo baru sembuh dari sakit, meskipun telah menelan obat perguruannya, namun setelah menempuh perjalanan sekian lama. Nafasnya mulai kedengaran tersengal-sengal, serunya mendadak dengan suara gemas. Sekalipun kali mengikutiku hingga sampai di ujung langit sekalipun, aku tak berakal kembali ke sana. Sambil tertawa Giam Min Kok berkata, Dengan susah payah kukongku berhasil menemukan kau, mengapa kau malah pergi meninggalkannya, titik. Apakah kau sudah tidak maui lagi murid-muridmu, titik. Aku telah meninggalkan surat buat sutohang untuk mewakili diriku mengurusi mereka semua. Maksudmu menggantikan kedudukan sengbo, titik. Soal itu urusannya sendiri, titik. Lantaskah suruh aku pergi kemana untuk mendapatkan seorang ngkim lagi, titik. Huh, jangan menggoda aku. Siapa sih yang hendak menjadi ngkimu, titik. A-a-a-i-i-i, sebenarnya semua kesalahan terletak pada dirimu. Di mana letak kesalahanku, titik. Seharusnya kau menerima lamaran dari kukongku dan kawin dengannya. Mengapa justru kau pengen menjadi seorang manusia yang luar biasa, titik. Menjadi seorang sengbo, titik. Bukankah kesalahan ini terletak padamu, titik. Terungkap kembali masalah lain, Bolibo menjadi amat sedih sehingga tanpa terasa air macu jatuh bercucuran. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya kemudian berseru dengan gemas. Aku tak ambil peduli perkataan apapun yang hendak kau katakan. Pokoknya aku tak akan kembali. Titik. Apakah kau tidak merasa sayang? Titik. Apa yang mesti disayangkan? Titik. Kau pernah berkata kepadaku bahwa kau ingin menjadi manusia biasa. Bukankah demikian? Titik. Kalau benar kenapa? Titik. Apa yang harus diperbuat oleh seorang perempuan biasa? Titik. Aku tidak tahu. Titik. Tak mungkin kau tidak tahu. Titik. Aku kalau mengatakan tidak tahu tetap tidak tahu. Kalau memang kau mengetahui, coba katakan. Titik. Baiklah, akan ku beritahukan kepadamu. Untuk menjadi seorang perempuan yang biasa maka dia harus melakukan dua hal, menikah dan punya anak. Ah 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 ah, kau cuma mengacobelo saja seru bolobo gusar. Ha ah ah, ha ah, ha ah ah, aku tidak mengada-ada, kecuali perempuan itu mempunyai cacat pemburu. Pembawaan sehingga dia enggan kawin dan tak bisa mempunyai anak. Aku rasa kecuali orang-orang seperti ini, setiap wanita pasti ingin cepat kawin dan cepat membopong anak. Di samping itu masih ada tugas yang lebih sederhana lagi, pergi ke dapur untuk memasak dan pergi ke pasar untuk berbelanja. Bukankah begitu? Titik. Aku tak mau mendengarkan pendapat semacam itu. Nah, lagi-lagi kau keliru besar. Bila pendapatku ini dianggap sebagai pendapat yang keliru maka kau sama artinya bukan perempuan biasa. Seharusnya kau kembali ke goamu untuk menjadi seilasengbu. Titik. Tidak. Aku tak ingin menjadi perempuan suci. Titik. Bila kau berkeras kepala terus-menerus bukan saja orang lain akan dirugikan, diri sendiri pun akan menjadi korban. Mengapa? Titik. Mengapa kau tidak berpikir sendiri dengan lebih seksama? Titik. Ketika masih menjadi seilasengbu, dia memang mempunyai wajah yang cantik dan tetap awet muda, di samping itu pun mempunyai murid-murid perempuan yang cantik dan muda. Kesemuanya itu segera mendatangkan perasaan dengki di hati kakak seperguruannya. Berbagai pengalaman pahit yang dialaminya sendiri, tentu saja dia mengetahui dengan jaas. Setelah termenung sampai lama sekali, akhirnya dia berkata sambil menghela nafas sedih. A-A-I-I-I. Kau memang tak malu disebut bocah ajaib. Aku akui bahwa aku tidak mampu memenangkan perdebatan denganmu. Tapi kalau menginginkan aku kembali ke bukit engkau kuisan maka kau harus memenuhi dua tuntutanku. T. Apa tuntutanmu? T. Kesatu kau harus membawa serta simliji dalam setiap perjalananmu. T. Baik tanda tanya. T. Kau tak boleh mempermainkan atau menyianyikan dirinya. T. Tentu saja, aku akan menganggapnya sebagai adik kecilku. T. Ngacobe lo. Aku minta kau menganggapnya sebagai istrimu. Bahkan membantunya untuk menuntut balas. Membantunya untuk membalas dendam sih boleh saja. Tapi kalau disuruh memperistri dirinya jelas tidak mungkin. Sebab kesatu, aku sudah mempunyai beberapa istri. Kedua umurnya masih terlalu kecil, selisihnya dengan usiaku terlalu banyak. T. Sele Sengbo nampak agak tertegun. Tapi segera katanya sambil tertawa. Apalagi kau sudah beristri banyak. Ditambah seorang pun rasanya tidak menjadi soal. Apalagi usianya meski kecil namun banyak selisih. Tak banyak dengan usiamu, dia hanya suka bergaya. Sok dewasa saja. Pokoknya kalau kau menolak maka aku pun tidak akan pulang. Karena harus memikirkan untuk kukongnya, dengan perasaan apa boleh buat Giam Mingkok segera mengangguk. Baiklah, aku akan menyuruh nenekku untuk mengambilkan keputusan dan membuatkan ikatan untukku. Titik. Baiklah, kita tetapkan dengan sepatah kata ini, apalagi aku pun sudah memberitahukan kepadanya. Bila kau menolak berarti akan mencelakai pula selembar jiwanya. Tentang soal kedua, kau harus menjamin kukongmu tak akan merecoki diriku terus-menerus. Wah, kalau soal ini sih aku tidak bisa menjamin. Kalau kau tidak bisa menjamin maka aku pun tak akan kembali. Coba bayangkan sendiri dengan keadaanku sekarang mana mungkin bisa kawin dengan orang lain. Kawin dengan orang lain memang tak boleh, tapi untuk menjadi yang kimku aku rasa masih bisa. Titik. Tak tahan lagi seilasengbo tertawa terbahak-bahak, serunya cepat. Setan cilik. Coba utarakan alasannya. Biar aku saja yang mengutarakan alasannya. Tiba-tiba seseorang menyambung dengan cepat. Menyusul seruan itu nampak Suto Liong melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika melihat Giam Mingkok sudah menggengam tangan Bolobo, cepat-cepat dia maju menjura seraya berkata. Adikku. Sudah sepantasnya bila kau memaklumi kerinduanku selama banyak tahun, bahwa mendapat sikap bermusuhan dari perbagai perguruan besar di daratan Tionggoan. Hem, tak usah mengutarakan kemampuanmu di hadapan orang. Aku paling tak suka dengan gayamu seperti ini. Adikku. Aku pasti akan merubah sikapku ini, aku berjanji pasti akan kurubah. Titik. Giam Mingkok yang mendengar pembicaraan tersebut menjadi kegelian dan tak tahan lagi segera tertawa terbahak-bahak. Sela Sengbo pun turut tertawa pula. Suto Liong berpaling ke arah Giam Mingkok dan berseru dengan mati melotot. Setan cilik. Apakah kau menganggap aku sedang bermain sandiwara? Titik. Belum habis perkataan itu di ucapkan Giam Mingkok telah tertawa nyaring dan berlalu dari situ dengan kecepatan tinggi. Sementara itu suasana di dalam goa Sela Sengbo sedang dirundung kesedihan. Ciaulileng sekalian para gadis sedang berkumpul mendengarkan isi surat gurunya yang ditulis untuk mereka, meti mereka nampak merah sementara air metu jatuh bercucuran. Suto Hang berkata kepada Suto Eng dengan sedih. Moga-moga saja anak kok berhasil menyusul kembali dan membujuk agar mengurungkan niatnya semula. Ya, biarpun aku sudah lama tak pernah bertemu anak kok, namun berdasarkan gerakan tubuhnya tadi, di mana kehebatannya beberapa kali lipat ketimbang aku, aku yakin dia pasti berhasil mengejar saudara bu. Yang kukhawatirkan justru wataknya yang keras kepala dan enggan menuruti bujukan orang itu. Aku rasa anak kok pandai bersilat lidah, ia pasti berhasil mengejarnya dan Ncibo tak berakal dapat mengusirnya pergi. Ikapo telah salah duga mendadak terdengar seseorang berseru sambil tertawa. Karena buktinya aku telah diusirnya pergi. Menyusul perkataan tersebut Giam Min Kok telah melayang turun ke dalam goa tersebut. Para gadis segera memburu ke depan dan mengurungnya rapat-rapat. Sedangkan Suto Hong pun segera saling tukar pandangan sekejap dengan adiknya Suto Eng ketika melihat anak muda ini kembali seorang diri. Tapi setelah melihat senyuman yang menghiasi wajah Giam Min Kok, segera bentaknya keras. Setan Cilik, mengapa kau tidak mengatakan saja keadaan yang sebenarnya? Titik. Ikapo menyuruh aku mengatakan apa? Titik. Setan Cilik, apakah kau ingin dipukul? Titik. Giam Min Kok segera terawa. Melihat ini para gadis pun turut tertawa. Dengan senyuman menghiasi ujung bibirnya Suto Eng segera berkata serius. Anak Kok, kau harus menjelaskan keadaan yang sebenarnya agar semua orang dapat mendengarnya dengan lega. Giam Min Kok tak ingin mempermainkan orang tua tersebut lebih jauh, maka ujarnya sambil tertawa. Kalian tak usah khawatir lagi sebab anak Kok telah mengajarkan kepadanya bagaimana care untuk menjadi perempuan suci yang sesungguhnya. Titik. Apa maksud perkataanmu itu? Tanya Suto Hang dengan wajah tertegun dan tidak habis mengerti. Untuk menjadi seorang perempuan sejati maka dia harus bisa melahirkan anak. Kalau tidak kawin lantas dari mana datangnya anak? Titik. Padahal dia ingin menjadi seorang perempuan yang sejati. Itulah sebabnya terpaksa aku membujuknya untuk kawin. Kau membujuknya untuk kawin dengan siapa? Kembali Suto Hang bertanya dengan cemas. Tentu saja kawin dengan kukong. Titik. Begitu perkataan tersebut diutarakan para gadis segera membentak bersama. Kau jangan mengacau belu. Titik. Sambil tertawa Giam Minkok menyaut. Aku mengacau belu. Titik. Coba tolong Toa Suci menjelaskan atas dasar apa kau berkata demikian. Titik. Hem, siapa tahu kau tidak berhasil menyusul guruku? Seru Chiaulileng sambil mendengus dingin. Atas dasar apa kau berkata begitu? Titik. Apakah Suhu telah menyerahkan suatu tanda kepercayaan kepadamu? Titik. Tanda pengenal sih tidak ada, tapi bukti yang hidup ada. Titik. Kepada Simliji segera ujarnya lebih jauh. Adik Cilik, sejak aku pergi dari sini tentunya kau tahu bukan kalau aku belum sempat aku bersuah dengan gurumu. Ini berarti apa yang dikatakan Suhu kepadamu pasti tak akan ku ketahui. Tapi bila aku dapat mengatakannya dengan benar tentu kau percaya bukan kalau aku telah bersuah dengan dirinya? Titik. Belum habis perkataan tersebut diutarakan, paras muka Simliji telah berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus. Segera teriaknya. Jangan kau katakan. Titik. Meski begitu tak urung dia mempermainkan kipas emas yang berada di tangannya. Dengan keheranan Chiaulileng segera bertanya. Pat Sumoai, persoalan apa sih yang tak berboleh diketahui orang lain? Titik. Kau jangan percaya dengan perkataannya, yang pasti dia telah bertemu dengan Suhu. Titik. Aneh benar sikap si budak hari ini, persoalan apa yang tak berboleh diketahui orang lain? Titik. Sungguh membuat hati orang tak habis mengerti, memangnya ada sangkut pautnya dengan dirimu. Titik. Tiba-tiba Simliji berseru gemas dan cepat-cepat pergi meninggalkan ruangan. Dengan cepat Chiaulileng sekalian mengerti apa yang terjadi. Gelak tertawa pun segera bergema memecah keheningan. Budak Ji jangan pergi teriak Chiaulileng cepat. Dengan langkah cepat pun dia mengejar dari belakang. Malam itu dalam goa diselenggarakan perjamuan yang amat meriah. Semua orang bersantap dan minum arak dengan riang gembira. Ketika perjamuan telah usai dan semua orang telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat Giam Minkot baru mencari Suto Hang berdua serta menanyakan sekitar masalah Chin Tuhan yang dikatakan Tiang Sun Beng sebagai ayah kandungnya itu. Ternyata Suto Eng sendiri pun tidak mengetahui persoalan itu secara pasti, malah sambil menggertakan gigi serunya dengan gemas. Apapun yang terjadi, yang pasti keluargamu telah hancur berantakan. Anak kok yang penting kau harus membinasakan kawanan siluman tua itu dari muka bumi. Hem, sungguh besar omongan itu. Apakah aku pun termasuk salah seorang di antaranya? Mendadak terdengar seseorang berseru keras. Tak terlukiskan rasa kaget Suto Hang sekalian setelah mendengar perkataan itu. Mereka tak mengira kalau ada orang berhasil menyusup ke tempat itu tanpa diketahui jejaknya sama sekali. Ditinjau dari nada suaranya, sudah jelas orang itu memiliki tenaga dalam yang sempurna. Siapa kau? Suto Eng segera membentak keras. Bersamaan dengan selesainya perkataan, dia melesat ke depan bersama Suto Hang untuk melakukan pemeriksaan. Giam Min kok takut kedua orang tua itu dibokong musuh, cepat-cepat dia melompat keluar dari goa dan memeriksa keadaan di sekitar sana, namun tak nampak sesosok bayangan manusia. Tanpa terasa dia berseru sambil tertawa dingin. Hem, manusia cecungguk dari manakah yang telah datang? Titik. Apakah kau hanya pandai menyembunyikan diri? Titik. Baru selesai perkataan itu diutarakan, segera terdengar seseorang menjawab dengan nyaring. Siapa bilang aku main sembunyi titik? Hem, bila kau mengharapkan nyawa Chin Tuhan tetap hidup, dalam sebulan mendatang kau harus datang ke Huayim dan menebusnya dengan cairan mustika. Sebenarnya siapakah kau? Bentak Suto Eng lagi dengan penuh hamarah. Gelak tawa yang amat nyaring segera bergema memenuhi seluruh angkasa. Begitu kerasnya suara tersebut sehingga menusuk pendengaran siapapun. Dengan perasaan gelisah Giam Minkok segera berteriak lantang, bajingan keparat, bila kau berani menganggu seujung rambut. Dari ayahku, siyaunya akan menghancur lumatkan tubuhmu lebih. Dahulu. Titik. Siapa sih orang ini? Suto Eng segera bertanya kepada Giam Minkok dengan keheranan. Raja akhirat pencabut nyawa. Seingatku Raja akhirat pencabut nyawa tidak memiliki kepandayan silat yang begitu hebat. Tapi kalau didengar dari ilmu menyampaikan suara yang didemontrasikan tadi nampaknya dia memiliki tenaga dalam yang jauh lebih hebat daripada kepandayanku. Tanda tanya. Titik. Ya nasibnya memang mujur. Ketika baru belajar ilmu cingkahi pit-kip, ia pernah kalah di tanganku, aku rasa dia pasti mempunyai dukungan di belakangnya sehingga berani menantangku untuk bertarung. A-A-I-I-I, yang ku herankan sekarang adalah kenapa ayah bisa terjatuh ke tangannya. Belum lagi ku selamatkan ibuku, sekarang bertambah lagi dengan masalah ayah. A-A-A-A, aku jadi tak tahu apa yang harus ku perbuat. Titik. Sekalipun dia berotak jardik namun menghadapi masalah sepelik ini tak urung keningnya berkerut juga Setelah termenung sejenak, Sotoeng segera berkata Aku rasa ibumu sudah terlalu lama hidup dalam malam siksaan, apalagi dia pun sudah disekap dalam lembah Giamongkok Sekalipun tidak ditolong secepatnya tak mungkin jiwanya akan terancam Berbeda dengan sekali ayahmu, dia telah terjatuh di tangan Raja Ahyarat pencabut nyawa yang termasyur kekejamannya, apalagi dia pun sudah memberi batas waktu sebulan kepadamu Aku rasa paling tepat bila kau menyelamatkan jiwa ayahmu lebih dahulu Tapi bagaimana dengan keadaan di sini? Tanya Giamongkok Karena bakal engkimu sudah serahkan masalahnya kepadaku tentu saja aku yang akan mengurusnya Tapi siluman tua Tiong Giyok Kisu belum mampus Seandainya dia datang kembali bersama Teng Lo Sengkong, bukankah keadaan akan menjadi beraber? Titik Sotoeng berdua segera bungkam seribu bahasa Setelah termenung beberapa saat Sotoeng pun berkata pula Sebenarnya aku pun bermaksud ikut bersamamu Tapi kalau memang Tiong Giyok Kisu belum mampus, bisa saja aku tetap tinggal di sini untuk membantu nenekmu Tapi kau Titik Belum selesai perkataan itu di ucapkan Giamongkok telah menukas dengan cepat Aku belum memandang sebelah metu terhadap kemampuan si Raja Ahyarat pencabut nyawa Aku rasa dalam soal menolong ayah, lebih baik Kok Ji laksanakan sendiri, cuma Titik Belum habis perkataan itu diutarakan mendadak dia berseru tertahan dan katanya lagi Aku dengar ada orang sedang saling memaki, coba biar Kok Ji memeriksanya dulu Aku takut Kukong telah bertarung melawan iblis tersebut Di tengah keheningan malam, lamat-lamat memang terdengar suara caci maki yang amat ramai Dengan kecepatan tinggi dia Mingkok segera melesat ke arah sumber suara tersebut Tak sampai 20 li kemudian ia telah mendengar suara si Raja Ahyarat pencabut nyawa sedang membentak Jika peristiwa ini berlangsung pada 3 tahun yang lalu, mungkin aku si si Raja Ahyarat pencabut nyawa akan mengalah 3 bagian kepada kasih iblis langit Tapi hari ini aku sudah mempunyai ilmu simpanan yang cukup hebat Biarpun kau maju bersama pun mungkin keadaan kita hanya seimbang Karena itu kuancurkan kepadamu jangan maju seorang diri, karena hal itu bisa menyebabkan kau akan kehilangan nyawa Mendengar suara itu si Raja Ahyarat pencabut nyawa Giam Mingkok segera berpikir Rupanya bajangan tua itu sudah bertemu dengan kukong, tapi siapakah orang yang satunya? Titik Sementara itu Giam Mingkok masih berpikir, terdengar selo sengbo telah berseru keras Engkoh Lyong suruh dia merasakan dulu beberapa buah pukulan, sebab bila si setan cilik itu sudah datang kau tak berakal mendapatkan bagian lagi Ha'ah, 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 rupanya sengbo telah berpasangan dengan iblis langit Sungguh lucu, sungguh lucu Terdengar si si Raja Ahyarat pencabut nyawa mengejek sambil tertawa dingin Sementara itu Giam Mingkok pun merasa gembira sekali, pikirnya sambil tertawa geli Rupanya ncibo kuatir aku datang sehingga membuatnya malu Baik aku akan segera munculkan diri Akanku lihat bagaimana sikapmu nanti Berpikir demikian Giam Mingkok segera melintas dengan kecepatan tinggi lalu diiringi gelak tertawa kerasia sudah melintas di atas kepala si Raja Ahyarat pencabut nyawa dan melayang turun di belakang tubuhnya Dengan demikian maka si Raja Ahyarat pencabut nyawa segera terkepung di tengah arena Siapa tau si Raja Ahyarat pencabut nyawa segera melejit ke udara begitu melihat kedatangan Giam Mingkok Malah sebelum kabur dia sempat berseru sambil tertawa Karena Sute telah datang, terpaksa aku harus pergi dari sini Tak terlukiskan rasa jengkel Giam Mingkok melihat kejadian itu Segera bentaknya keras Bangsat kau hendak kabur kemana? Titik Tapi setelah kejar-mengejar berlangsung sejauh beberapa kali Anak muda itu baru teringat kembali akan keselamatan Suto Hang sekalian Maka teriaknya dengan keras Engkim, cepat kau pulang dulu ke goa Suasana di sana mungkin sudah kacau balau Pemuda itu berpendapat asal Seila Sengbo serta Suto Liong mau kembali ke dalam goa Untuk bergabung dengan Suto Hang sekalian Maka mereka tak usah takut lagi untuk menghadapi Tiong Giyok Kisu dan Teng Lo Sengkong Apalagi kalau yang datang cuma pemuda sebangsa Limpek Berpikir begitu maka dengan perasaan tenang Giam Mingkok Melanjutkan pengejarannya terhadap Raja Aherat Pencabut Nyawa Tanpa terasa fajar telah menyingsing di ufuk timur Berbicara soal ilmu silat Kemampuan si Raja Aherat Pencabut Nyawa masih kalah setingkat Tapi berhubung dia mempunyai maksud memancing musuhnya Dan perjalanan mereka sengaja melewati jalan bukit yang berliku-liku Maka betapapun lihainya ilmu silat yang dimiliki Giam Mingkok Untuk sesaat sulit juga untuk mengejarnya Padahal Giam Mingkok sendiri mengetahui niat musuhnya Tapi sebagai pemuda yang bernyali Dia justru mengejar terus dengan ketat Karena ingin mengetahui apa maksud musuhnya yang sebenarnya Ketika mentari semakin tinggi dan orang yang berlalu-lalang pun semakin banyak Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Giam Mingkok Dengan suara kerasia segera berseru Hei Raja Aherat Pencabut Nyawa Bila kau tidak berhenti lagi Jangan salahkan bila si Oya akan merobek kulitmu kamu Agar kau tak bisa bertemu muka lagi dengan umat persilatan Tanpa menghentikan gerak tubuhnya Si Raja Aherat Pencabut Nyawa menjengek sambil tertawa seram Seorang sute mengejar kakak seperguruannya Kejadian seperti ini sudah merupakan suatu kejadian yang luar biasa Siapa yang sudi mencampuri urusan ini titik Apalagi nama besar bocah ajaib bermuka seribu sangat tersohor seantro jagad Aku memang berniat mengundangmu pulang agar bisa membangun perguruan cingka HUP kita Ahaha silahkan berteriak keras-keras menyebut namaku Karena dengan begitu aku pun akan turut dikenal orang Titik Giamin kok betul-betul dibuat kehabisan akal Terpaksa bentaknya keras-keras Sebetulnya kentut apa yang sedang kau keluarkan titik Beranikah kau berhenti berlari untuk bertarung melawanku? Titik Tak usah tergesa-gesa Tak lama lagi kita akan tiba di istana partai kita Kedatanganmu pasti akan disambut meriah oleh segenap anak murid partai kita Memanfaatkan kesempatan pihak lawan berbicara Giamin kok segera mempercepat larinya dengan memperpendek selisih jarak di antara mereka hingga tinggal 10 kaki Tapi sekarang dia tidak membawa senjata rahasia Padahal ia butuh untuk menimpuk musuhnya dengan senjata rahasia agar musuhnya menghentikan larinya Apa yang mesti diperbuatnya? Mendadak ia teringat akan sesuatu Diambilnya sekeping uang perak dan diremasnya hingga menjadi bubuk Lalu sambil diayunkan ke depan ia membentak keras Lihat senjata rahasia Cahaya perak segera menyebar di angkasa dengan membawa desingan suara yang amat tajam Begitu hebatnya serangan ini sehingga andai kata terkena sambaran tersebut niscaya lawannya akan roboh terjungkal Mimpi pun si raja akhirat pencabut nyawa tidak mengira kalau Giamin kok bakal menyerangnya dengan menggunakan senjata Rahasia Dari desingan suaranya saja yang begitu tajam ia sudah merasa ngeri Apalagi menghadapi ancaman tersebut secara langsung Buru-buru raja akhirat pencabut nyawa merendahkan badannya sambil melesat ke depan Namun tak urung badannya tersambar juga hingga berlubang Darah sedar bercucuran keluar dengan derasnya Dalam keadaan begini dia melarikan diri semakin cepat lagi Tak lama kemudian dia sudah memasuki sebuah selat yang sempit sambil berpekek nyaring Giamin kok sendiri meski ia berhasil melukai musuh dengan hancuran uang perak Namun akibatnya dia sendiri pun terhadang jalan perginya oleh serangan tersebut Menanti dia berhasil menyusup ke depan Si raja akhirat pencabut nyawa sudah keburu memasuki selat sempit itu Tanpa terasa dia pun berpikir dengan keheranan Entah permainan busuk apa yang sedang dikerjakan bangsat itu Mengapa dia berkauk-kauk seperti setan kelaparan Sekalipun timbul kecurigaan dalam hatinya Namun dia mempercepat langkahnya untuk memasuki selat sempit itu Di ujung selat tersebut dia saksikan sebuah dinding batu yang bertiang besar Pada dinding tadi tertera empat huruf dari warna emas yang menyolok sekali Tulisan itu berbunyi C.I.N.G.K.H.I. Heng Kiong Biarpun Giam Min Kok merasa keheranan terhadap tingkah laku si raja akhirat pencabut nyawa Walaupun merasa sangsi setelah melihat keempat huruf besar yang berarti istana cingkah hu itu Namun dari tulisan tersebut dapat ditarik kesimpulan kalau si raja akhirat pencabut nyawa bermaksud menggunakan nama besar cingkah hu Sianjin Untuk mengambil simpati umat persilatan Kepadanya hingga dia dapat melakukan perbuatan keji yang tak terbayangkan sekarang Pikir punya pikir, hawa amarah yang berkobar di dalam dada Giam Min Kok terasa makin membara Segera bentaknya keras-keras Titik 2 Manusia keparat, serahkan nyawa anjingmu Titik Bentakan itu begitu keras dan dipancarkan dengan tenaga dalamnya yang sempurna sehingga suara tadi menggema di seluruh lembah dan menggetarkan ranting dan pepohonan yang tumbuh di sekelilingnya Mendadak Dari balik hutan lebat bergema suara genta yang berbunyi nyaring Kemudian tampak sebuah panji kain yang memanjang ke bawah dinaikan pelan-pelan ke tengah udara Ketika terhembus angin maka berkibarlah panji tersebut dengan gagahnya Ketika Giam Min Kok memperhatikan tulisan yang tercantum dalam panji tadi, maka terbacalah sebagai berikut Selamat datang Paman Guru Chin In Kok yang kembali ke istana untuk menurunkan ILM Usilat Membaca tulisan tersebut, Giam Min Kok menjadi mendongkol bercampur geli, sambil berpekek nyaring Giam Min Kok melejit ke tengah udara dan melayang turun ke arah panji tersebut Dalam waktu singkat tempik sorak yang gegap gembita pun bergema memecahkan keheningan Tampak puluhan manusia sama-sama berlutut dan menyembah ke arahnya Sebetulnya Giam Min Kok berniat untuk menghancurkan panji tersebut Ia tak mengira bakal bertemu dengan begitu banyak orang yang mau dibodohisi Raja Aherat Pencabut Nyawa Untuk sesaat ia melenggong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!